Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami, East Mad West. Bareng keluarga East Mad West, ada Aska, Rika, dan East Mad. Anyway, hari ini sebenarnya kita belanja, cuman rencananya bakal mau bikin konten dadakan. Kita bakal ngunjungin satu tempat namanya Goodwill, itu tempat barang bekas. Mau beli nggak nanti di sana? Nggak tahu? Ya siapa tahu ketemu akuarium. Akuarium bekas, yang murah. Well, we'll see you there. Kita udah nyampe di tempatnya. Goodwill-nya ada di sebelah sono. Tapi kita belum ke Goodwill, kita mau ke tempat ini dulu. Buat beli bukaan. Beli apa, Beb? Beli ayam, apa namanya ya? Rumpa, berapa? Peri-peri chicken. Peruvian, Peruvian food. Dari Peru. So, kita makan, kita makan. Ya, kita makan. Masih puasa, Pak. Kita beli dulu buat buka puasa. Nanti setelah itu baru kita ke Goodwill-nya, oke? Apa itu, Asuka? Apa itu gambar? Apa itu? Peruvian? Apa yang suara peruvian itu? Puk, pok, pok, pok. Buk, pok, pok, pok. Sekarang kita menuju ke Goodwill. Goodwill ini sebenarnya kayak toko barang-barang bekas gitu. Biasanya orang nyumbang. Kemudian mereka jual untuk nanti hasilnya buat cari teh. Pretty good, isn't it? Kita masuk. Belanja sambil beramal. Ya, belanja sambil beramal. Mantap. Di bulan puasa. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke tokonya. Ini informasi penting yang perlu teman-teman tahu. Goodwill ini diinisiasi oleh Edgar J. Helms. Pada abad ke-19 di Boston. Ideanya simple. Untuk melawan kemiskinan bukan dengan cariti, tapi dengan skill dagang. Goodwill mempekerjakan orang-orang miskin dan pengangguran dan melengkapi mereka dengan skill dagang biar mereka bisa mandiri nantinya. Hasil dari sumbangan-sumbangan orang-orang yang dijual di sini dipakai untuk menggaji karyawan-karyawan tersebut. Sekarang Goodwill telah tersebar hampir di seluruh daerah di Amerika. Keren ya? Ambil troli. Ini di dalamnya nih. Di dalam Goodwill-nya. Seperti ini. Di bagian ini kita lagi di shelf-nya mainan-mainan. Jadi kalau mau beli mainan-mainan murah buat anak-anak, di sini biasanya. Biasanya kayak kita beli itu tuh satu paket gitu. Kayak gimana ya? Kayak gini. Misalkan mau mobil-mobilnya nih, tiga nih. Tiga, tiga dolar. Gitu. Murah. Terus di bagian sana, itu sama istri saya, sama anak, mereka lagi ngeliatin kayaknya mainan yang lain. Aku pribadi punya misi. Misinya adalah nyari aquarium. Cuman kalau dapat. Kalau enggak ya, yaudah. Oke, let's go. Ini shelf elektroniknya. Kadang-kadang kalau lagi beruntung bisa dapat barang bagus. Kayak speaker bluetooth yang masih bagus. Kayak gitu-gitu deh. Ada monitor buat komputer. Misalkan kalau butuh external monitor. Ternyata headset bagus, guys. Coba kita lihat. Buat gaming ini. Kayaknya seru. Enggak bawa konektor lagi. Nah, ini teman-teman. Monitor buat komputer. Kayaknya yang bagusan yang itu deh. Ini cakep nih. Buat komputer. Cuman bisa jadi TV nih kayaknya nih. Oh iya. Cuman enggak ada port HDMI-nya. Maksudnya enggak ada kabelnya. Tapi sell as is. Bagus nih buat eksternal komputer. Yang tadi nih. Ini nih. Harganya 6 dolar. Nih. 599. 6 lah ya. Dan. Kelihatannya pro. Pro banget ya. Ini kayak buat. Buat gaming banget ini. Seru nih. Dan 6 dolar guys. Biasanya ratusan nih. Kalau aku udah headset kayak gini. Cuman perlu dicoba dulu. Dan aku enggak bawa. Konektornya. I don't care about it. Terus ini. Kamera jadul banget. Bless me. Alhamdulillah. Nah. Dan sisanya itu tuh. Alhamdulillah. 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 Kita beli yang lain. Ini juga kereta nih. Satu paket. Ini harganya 10 dolar. Pengen sih beliin buat aska. Tapi ya. Beli dulu deh. Ini adalah rak yang biasanya aku sering datangin. Biasanya ada banyak-banyak produk gelas-gelas baru gitu. Maksudnya yang baru masuk pekas sih. Tapi bisa dijadiin buat terarium atau aquarium. Kayak gini nih. 3 dolar. Segini. Cuman ya itu. Ini terlalu kecil. Aku udah punya yang di rumah. So. Mission not accomplished. Terus di bagian sebelah sini. Ini baju-baju semua. Kemudian ada. Ups. Dipanggil. A moment. A moment. Ini guys. Sepatu-sepatu bekasnya. Yang masih bagus-bagus. Lumayan lah. Nggak. Nggak kusam-kusam banget. Nike. Nike Zoom. Ukuran berapa nih. I don't know. Dan itu 8 dolar. Sepas. Natep. Ups. New Balance. Kayaknya bagus. Iya masih bagus nih. Tapi kegedean buat saya. Nah dan masih banyak lagi teman-teman. Ini juga. Cakep nih sepatu. Buat outdoor-outdooran. Kemudian ribuk. Wah cakep nih pak. Ribuk. Nanya bini dulu ah. Dan yang lain. Ini juga bisa sepatu. Semih. Semih outdoor. Nggak jelas. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti sama sepatu-sepatu. Yang jelas ini sepatunya cakep-cakep juga. Dan masih layak banget buat dibeli. Buat dipakai. Biar hemat gitu. Ntar. Sepatu tadi tuh harganya berapa ya. 8 dolar cuy. Ribuk. Asli. Di belakang ada Adidas. Ini apa nih. Cakep juga nih sepatu. Gede banget. Aldo. Ini New Balance. Kalau nggak salah tadi gue liat Adidas deh. Iya Adidas. Sepatu kutsal nih. Sepatu outdoor. Ini gue jajar nih. Harga-harganya di kisaran. 10. 9-10 dolaran. Berbanding dengan. Apa yang bisa beli di belakang. Yang baru. Ini akan menurutmu. 50-60 dolar. 100 dolar. Merah kan. Mudah banget. Shoes. Ini sedikit lama. Tapi ini Nike Zoom. Nike Zoom. Ini juga. I don't know. Fondisinya. Kayak. Enggak nih. Hidinya aja udah hilang. Apanya? Alas apa sih? Oh iya. Oh sayang banget. Ya gitu deh. Balik lagi. Kembali. Kalau misalkan. Teman-teman. Nyaman. Beli aja. Tapi ada. Ada sesuatu yang pasti kurang gitu. Tapi ada juga kok. Kadang-kadang yang. Beruntung bisa dapat yang. Masih lengkap dan masih bagus. Jadi gitu guys. Sepatunya masih bagus-bagus sebenarnya. Walaupun ya harus dimaklumin. Kalau yang namanya sepatu bukas. Ya pasti ada yang kurang. Misalkan kayak solnya. Eh apa? Alas solnya. Alasnya itu. Gak ada. Kadang-kadang. Tapi. Masih sangat bisa dipakai. Buat. Buat di. Pas dicuci. Terus dipakai lagi. Masih keren banget. Dan. Murah. Daripada harus meroboh. Kocek lebih banyak kan. Lebih dalam. Nah di bagian ini banyak buku-buku. Jadi kalau kamu punya anak kecil. Ada buku-buku buat anak-anak. Di bagian sebelah situ. Dimana. Kamu bisa bawa satu gratis. Gitu. Ini bagian gaming-gamingnya. Game. Board game-board game gitu. Buat main. Kalau. Lagi ngumpul-ngumpul. Nunggu sahur gitu. Menunggu apa yang saya baru menemukan. Guys. Ini. Kalau beruntung. Dapat yang kayak gini juga nih. Buat olahraga di rumah. Alat-alat fitness gitu. Yang bekas. Dan. Disini harganya. 16 dolar saja. Buat. Jogging-jogging dan olahraga di rumah. Teman-teman. Mantap ya. Jadi. Recommended banget nih. Buat teman-teman yang. Misalkan. Bakal nanti studi. Disini dan pengen hemat banget. Karena pertama kali tinggal. Biasanya dapet. Dormitory yang gak punya. Ini. Apa namanya. Yang unfurnished. Nah. Bisa jadi salah satu alternatif nih. Buat teman-teman. Buat. Nyari kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Di rumah. Atau di kosan nanti. Banyak nih. Ada. Ini. Coffee maker nih. Berapa nih coffee maker nih. Gak ada playstacknya apa ya. Oh. 40. Biasanya lebih mahal daripada ini. Ini ada. Lucu nih. Apa ya. Rice cooker ya. Kind of. Kecil. 6 dolar. Ada toaster. Dan macem-macem teman-teman. Ada. Microwave. Istri kecil. Apa itu namanya tuh yang ngeluarin uap. Ah bodoh lah lupa gue. Pokoknya itu. Banyak lah. Jadi bisa dicari disini. Dan bisa. Motong. Pengeluaran teman-teman. Pertama kali nyampe disini. Dengan sangat banyak. Baik kalau bawa keluarga ya kan. Dan gue masih balik lagi ke headset ini. Ini kelihatannya kok cakep banget. Cuman karena gak bisa gue coba. Aku gak berani beli. Apa tuh. Ya jadi. Cakep nih headset nih. 6 dolaran doang. Iya gak sih. Comment deh menurut kalian gimana. Nih headset. Ntar kalau menurut kalian bagus. Gue balik lagi deh. Cakep nih. Terus ada keyboard. Tadi gue udah bilang ada. Monitor. Keyboard. Motherboard. Lu bisa. Exactly bikin komputer. Lo sendiri. Di rumah. Maksudnya. Tambah komputer yang biar buat kerja. Lebih lama gitu. Biar kerja. Kerja yang berat itu. Pakai desktop-desktop aja. Kayak gini nih. Cakep. Iya gak sih. Guys. Tadi itu. Menarik banget. Ada headset bagus. Ada. Satu. Satu. Ini satu set komputer lengkap. Waduh. Muka aku ketutup. Dan. Kita udah dapet makanan kita buat bukaan. Dan. Itu tadi. Petualangan kami di Goodwill. Dadakan emang. Jadi. Paling videonya paling pendek. Lagunya udah kecilin dulu. Jadi. Sekarang kita menuju pulang. Kita udah dapet makanan kita. Kita udah dapet buku Aska. Gratis. Dan. Kalau ada saran. Komen dan lain-lain. Silahkan ya. Di kolom komentar. Kami mengharapkan saran sih. Biar video kami lebih bagus ke depannya. Kemudian juga. Kalau kalian suka sama konten kami. Please like. Subscribe. Share. Jangan lupa loncengnya dibunyiin. Biar kita dapet audetan dari kami. Maaf. Audetannya agak lama. Karena saya juga harus. Ngejar tugas. Anyway. We're going home. Peace out.